Intro Cukup nak Kalau kurang ngomong Saya kan orang kaya Silahkan pak Aduh Maaf Kami tidak punya Hasil bumi Untuk nyantri disini Waduh Bapak Ya gak bisa Kalau anak bapak nyantri disini Mangan apa pak Mangan apa Wallahu khairul rajiqin Allah itu Sebaik baik Maha pemberi rezeki Ya ya Bapak Anak bapak diterima Menjadi santri disini Matur suwan Hat ratus seh Ya Antar adik ini Kepondok ya 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 Bapak Al-Iqtimadu Alam nafsi Kita harus bisa Mandiri Pesantren Tidak boleh Membebani biaya Pada para santrinya Sekarang Kulo baru paham Ya Mengapa Ya Bertani dan Bidakan Tapi Kenapa Ya Turun tangan sendiri Memanen sawah Ya 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 kan bisa saja Menyuruh Kulo Atau para santri yang lain Untuk membantu para petani Di sawah Dengan membantu Para petani Kita bisa merasakan Jerih payah mereka Dengan begitu Kita bisa menghargai Nasi yang kita makan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak 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 Terima kasih telah menonton. Besok, kalau ada waktu, kita sirotur rohim ke rumahnya Muhyiddin. Tak lamar, no. Surihin, tadi kamu catat siapa-siapa saja yang tidak sholat zuhur berjamaah. Kami dia biasa, ketiduran katanya. Hmm, apa hukumannya orang yang tidak ikut sholat jamaah? Kang, apa ya cuma saya saja yang tidak sholat berjamaah? Utarakan saja siapa yang lain yang tidak ikut sholat jamaah. Tadi itu kan Harun dan Yai... Kang, tadi saya sama Yai itu sholat berjamaah bareng para petangin lagimana di sawah. Oh iya, toh. Maaf, Yai. Aku lihat gerudung itu menarik sekali. Dan aku teringat kepada istriku yang gerudungnya sudah lusuh. Ape tenang ini lho, Pak. Masya Allah. Apa, Pak? Bapak mikirin apa? Negeri ini, Mas Rura. Tanahnya subur. Rakyatnya banyak. Tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Allah tidak akan memberi manfaat dan kemuliaan bagi mereka yang tidak mau hidup berjamaah. Tidak bagi umat yang terdahulu dan juga tidak. Bagi hamba Allah yang hidup di akhir jaman. Benar. Dan sekarang, setelah Belanda, Jepang mulai menjajah negeri ini. Jepang mulai menjajah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar semua yang kalian bahas barusan. Baidowi benar bahwa Jepang tidak berhitung tentang kekuatan pesantren kita. Mereka hanyalah melihat kita ini kaum sarungan yang tidak punya aturan. Alasan negara Jepang menangkapi para kiai itu karena para kiai memimpin gerakan antinipon. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita bicarakan bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita membungkukkan badan dalam sholat, itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Suhan Allah subhanahu wa ta'ala. Hai Hai Eh Oh Oh Aku ya Sing waras Nid Tadi di pasar Aku ketemu sari Halah Run Sari meneh Run kalau belum mampu nikah Puasa Hanhawan hapsu Hehehe Dengar Yayi Gawe aku Kau enak Ya jelas Mungkin Yayi melihat aku sudah mampu untuk jadi imam Hehehe Mampu Mampu jenuh Lebih mampu aku Run Soleh juga soleh aku Aku lebih mampu Mampu Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silah menonton Kafir menonton Kafir menonton Kafir menonton Kafir menonton Kafir menonton Kafir menonton Aku Kafir menonton Harun Mas Mas Kafir menonton Kafir menonton Kafir menonton Ubar Kafir menonton 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 Kafir menonton